Pernah gak sih kalian kalau ditanya Kamu player game apa? Terus dengan bangga kalian jawab Roblox Tapi respon mereka malah kaya meremehkan kalian Dan meremehkan Roblox Hmm, kenapa ya banyak yang gak suka sama game Roblox ini? Ayo, kita bahas semuanya di video kali ini Tapi pastikan kalian udah like dulu video ini sampai 10 ribu Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers Di video kali ini, Mimin akan menjelaskan dan membahas nih Tentang game online kesayangan kalian Yaitu Mobile Legends Hah? Mobile Legends? Eh, bentar, kayaknya salah deh Oh, Minecraft Eh, salah juga, bentar Kayaknya kalau game kesayangan kalian di channel Youtube ini Pastinya Roblox ya Game kesayangan kita semua Yang suka dan sayang sama Roblox Kalian wajib untuk like video ini sampai 10 ribu Ayo, like dulu videonya sekarang juga Nah, Mimin buat video ini Karena ada Miminers yang minta Mimin untuk bahasin di hashtag bahasmin kayak gini nih Untuk kalian yang mau Mimin masukin komentar kalian ke video-video Mimin Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dengan hashtag bahasmin ya Nah, jadi dari komentarnya itu Katanya banyak nih yang bilang kalau mereka tuh gak suka sama Roblox Ada juga yang bilang kalau mereka benci sama Roblox Mereka bilang ini game bocil lah Ada yang bilang game yang gak jelas lah dan lain-lain Padahal mereka gak tau aja ya Kalau semua ada di Roblox ini Kalau kalian mau main game apapun Tinggal cari aja di Roblox ini Pasti ada Nah, oke Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita mulai ke pembahasannya Ini dia alasan kenapa game Roblox sering banget disebut dengan game bocil Sebenernya sih, kalau mau dibilang Roblox itu game bocil Itu bener-bener aja Karena emang banyak banget anak kecil yang mainin game ini Tapi kalau dibilang game Roblox cuma buat bocil Nah, itu yang salah tuh Karena bukan bocil doang ya yang mainin game Roblox ini Remaja, bahkan orang dewasa juga banyak loh yang mainin Roblox Liat aja, kayak CreeCraft, Lana, Flamingo, Dennis, Bang J Blox, dan konten kreator lainnya Itu semua kan orang-orang dewasa ya Termasuk Mimin ini Dan kenapa bisa banyak orang-orang dewasa yang masih main Roblox? Adalah karena game Roblox itu sangat beragam Ada yang memang cocok dimainkan untuk anak-anak Ada juga yang cocok dimainkan untuk remaja Dan ada juga yang bisa dimainkan oleh orang dewasa Tapi, kenapa sih tetap banyak yang benci sama Roblox ya? Apa mungkin karena ada beberapa player yang gak suka main sama bocil? Soalnya mungkin bocil ini pada rusuh kali ya Padahal main sama bocil gak melulu bikin kesel loh Kadang ada aja tingkat-tingkat mereka yang lucu dan konyok Dan suka bikin Mimin ketawa Jadi, jangan disamaratain deh Kalau semua player bocil itu nyebelin Siapa yang setuju? Like video ini sampai 10 ribu ya Atau, mereka kesel ya sama Roblox Gara-gara gamenya banyak yang gak jelas Padahal kan ada banyak banget game-game bagus yang ada di Roblox ini Mulai dari jenrenya, storylinenya, dan macem-macem deh pokoknya Kenapa yang dimainin malah game yang gak jelas ya? Hadeh Lagian, di Roblox itu kita bisa membuat game Roblox kita sendiri loh Dan bisa jadi game-game yang menurut mereka gak jelas Itu adalah hasil dari kreativitas anak-anak Yang mau mencoba buat game di Roblox ini Atau, jangan-jangan mereka yang benci sama Roblox Karena Roblox adalah game online yang butuh spek tinggi dan internet yang kencang kali ya? Sebenernya ini gak juga ya Karena rata-rata game online juga pasti butuh internet Dan kalau pakai HP kentang, ya paling nge-lag-nge-lag dikit lah ya Tapi ada kok game Roblox yang ringan dan gak bikin nge-lag device kalian Banyak, kalian tinggal cari aja Jadi, yang benar apa nih alasan banyak orang yang gak suka sama Roblox ini? Padahal, player-player Roblox ini kan suka bikin yang viral-viral Sampai, yang gak main Roblox juga ikutan ketawa Setiap kita buat video-video viral tentang Roblox Entah itu dance Roblox kayak gini Terus, meme-meme yang sebenernya dogselinya tuh ada di Roblox ini loh Oh iya, kalau mau nonton lebih banyak meme-meme Roblox Kalian bisa nih, tonton video meme-meme yang ini Meme-meme bahas banyak banget tentang meme Roblox disana Tapi, menurut Mimin, alasan player game lain gak suka dengan game Roblox Itu karena player-playernya yang suka toksik Rusuh, ngomong kasar, dan bahkan sampai ngebully dan lain-lain Tapi sebenernya, balik lagi ya Gak semua player Roblox tingkahnya kayak gitu Dan masih banyak player-player lain yang baik dan bener-bener main Roblox untuk senang-senang aja Tapi, ya gitu deh Yang buruk suka lebih kelihatan daripada yang baik Kalau kalian termasuk player yang baik kan Miminers Coba kalian tulis di kolom komentar Atau, mereka gak suka Roblox karena Roblox adalah game burik ya Waduh, kayaknya gak cocok ya Kalau game Roblox itu dibilang game burik Karena, ada banyak banget game-game yang bagus dan keren-keren Mulai dari story lainnya, grafiknya, animasinya, karakternya, dan lain-lain deh Pokoknya ada di Roblox ini Kalian, tinggal pilih mau main yang bagus, bagus banget Atau yang burik-burik aja Oke, sekarang Mimin mau tanya Kenapa player Roblox sering ribut sama player lain? Hayo, yang pernah ikut berantem, coba kasih tau di kolom komentar Waktu itu, Mimin pernah bahas tentang Roblox vs Sakura Simulator yang rame banget diadu di TikTok nih Padahal, kedua game itu gak bisa dibandingin ya teman-teman Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Tapi, kenapa sih? Kalian tuh masih suka banget kepancing kalau ada yang ngeledekin Roblox Padahal, kalian tuh gak usah jawab dan gak usah digubris Biarin aja mereka mancing-mancing kayak gitu Bahkan nih, Mimin nemuin video TikTok yang sebenernya ini lucu Tapi ini bisa dijadiin contoh ya Kalau masih ada player yang suka banding-bandingin Roblox dengan game lainnya Nih, kalian tonton sendiri deh videonya Jadi, di video itu, niat kreatornya itu membandingin followers mana yang paling bagus diantara beberapa game Dan yang mau diulti itu ceritanya bagian Roblox-nya Karena disitu Roblox katanya punya followers yang paling sedikit dari yang lain Tapi masalahnya, dia ini salah bukti guys Kalau mau bandingin followers, ya harusnya sesama akun ofisialnya dong ya Karena ini yang dia bandingin adalah akun Mimin Roblox Topic Indonesia Bukan Roblox ofisialnya Aduh, Mimin jadi malu sekaligus terharu karena ternyata akun Mimin dikira akun ofisial Makanya gak usah deh ya banding-bandingin kayak gitu Selain memicu keributan, ini kan juga bisa malu ya Kalau ternyata salah Sebenarnya, masih ada banyak lagi konten-konten berbandingan game Roblox dengan game lain Yang gak bisa Mimin kasih lihat semuanya di sini Karena ya, masih banyak banget Tapi, pesan Mimin cuma satu nih Kalau kalian nemuin lagi konten-konten kayak gini Mimin ingetin ya, jangan terpancing Gak usah dibalas, gak usah diajak adu Dan intinya, report aja Karena nanti, mereka akan capek sendiri kok Kalau kalian gak jawab ledekan mereka Kita itu, main Roblox untuk senang-senang Dan gak usah dibawa serius Gak usah juga bikin Roblox jadi tempat adu game Siapa yang paling bagus ya Semua game memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing Jangan sampai nih, kita jadi terpecah belah Dan jadi musuhan cuma gara-gara game kayak gini Aduh, jangan ya Ingat perkataan Mimin Pokoknya, kalau ada orang yang ngadu-ngadu game Roblox kayak gini Kalian langsung tulis aja di kolom komentarnya Hashtag ingat kata Mimin Nah, biar mereka nonton video ini Kalau begitu, sampai sini dulu pembahasan kita di video kali ini Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Oke Miminers, cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa, yang mau request pembahasan tentang Roblox Kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag Bahasmin Seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan Jadilah Miminers yang cerdas, oke? Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini ya Dan share ke teman-teman kalian Kalau video ini bermanfaat Kira-kira, kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi Creepypasta, ataupun alut cerita Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah Dengan hashtag Bahasmin Oh iya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin Dan TikTok Mimin juga ya Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Kalau kalian punya fanart GFX tentang Mimin Boleh banget nih, kalian kirim ke Discord Atau tag Mimin di Instagram ya Karena akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin Oh iya, seperti biasa Dan selalu Mimin ucapkan Jadilah Miminers yang cerdas, oke? Bagaimana cara 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 cara